Hai cek 123 Halo sobat gamer semuanya berjumpa lagi dengan gue Subki Maru di video kali ini ini suki maru akan bahas event terbaru yang ada di mobile Legends uh waduh dan ini penyamu suki maru layak kita gunakan isya Nah di sini namanya adalah supervalupe sekisya dimana ini bisa kita beli dengan harga 17.760 rupiah guys ya Nah di sini kita bisa mendapatkan hingga 135 diamond isya mantap banget ya Nah di sini juga kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin blazing ya buduh skin blazing ini juga kalian harus tahu geser skin blazing ini sekarang diri semuanya kita langsung saja cek di sini nah semua skin blazingnya di sini blazing bonti ini sekarang diri semuanya dari Layla Franco Claude Aldous dan juga Esmeralda semuanya diri Femmes ya langsung aja kita coba dulu guys ya let's go wih mantap nih guys ya wuih ini sih musuh kemaru lebih keren ya ya oke di sini kita langsung saja cek di dulu efek skillnya guys ya langsung aja kita cek dulu nih skill satunya guys ya Oke 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 masih biasa sih guys ya skill 2 nya untuk karakternya bagus ya wow efek skill 2 nya lebih bagus guys kita coba ultimate nya ya oke uh wow ini sih layak banget untuk kita beli nih guys ya uduh mantap banget disini kemaru sudah punya empat sih tinggal Layla yang belum bisa langsung kita cek untuk Franco ya guys ya ini dia Franco weh karatnya tidak terlalu berubah yang Franco ya cuman sepertinya lebih ke kekuning-kuningan ya saya mirip eh apinya lebih menyala nih guys wih lebih lebih cakek nih guys waaah ada bola dunia di punggungnya ya mantap ini kayaknya sih lebih bagus yang ini juga guys ya kita langsung skill satunya cek dulu tarik mang wih biasa sih guys ya tidak terlalu banyak efeknya kan ya oke nih skill 2 nya wuh mantap ini dia untuk Brodyhan ultimate nya boom 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 Wah Si nilainya sebeginya harus di tujuh nih guys ya Tujuh lumayan guys ya Lumayan bagus Oke langsung aja ke low day guys ya Wih Mirip super saya guys Ini dia Wih Wih Wow Wow Telanannya guys Outfitnya keren banget sih ini guys ya Ini mirip super saya guys ya Wah Ini sih keren banget guys Terutama dari Pakaian dan juga senjatanya Cloudy nih guys Wow Revamp yang cukup mantap ini guys ya Langsung kita cek Untuk skill satunya Oke Skill satu Wah Keren Skill duanya guys ya Battle mirror image Oke Masih biasa Standar doang Ultimate nya Oke Standar juga Jadi untuk Si Cloudy ini Sukimaru kasih nilai Delapan guys ya Untuk Layla tadi Nilainya tujuh juga guys ya Delapan nih guys ya Karakternya bagus banget sih Untuk yang ini guys ya Kita langsung cek Untuk yang Aldus Oke Lebih kurus juga Aldus Gimana ini Karakternya Keren banget ini guys Sumpah nih guys Keren banget yang ini ya Yang ini Karakternya Sembilan nih guys ya Karakternya Sembilan guys Wah Kita langsung cek dulu Untuk efek skill nya Let's go Wah Masih keren nih guys Boom Wuih Mantap Lumayan guys Oke Skill duanya Oke Tidak jauh berbeda ya Dengan yang 10 Hd banget ya Ultimate nya Seperti apa Oke Masih bisa Oke guys Yang ini Delapan Delapan juga Karakternya Sembilan Keren Terakhir Esmeralda Kita lihat disini ya Kalian gak ada yang Mengajak aku nari Oke Mantap Wih Ini efek ada bola-bolanya Sekarang ya Untuk skin blazing Oke Masih lebih bagus yang ini Daripada yang Sebelumnya Lebih bagus yang di revamp Karena warnanya Lebih ngejeng gitu Dan juga Lebih cantik aja Oke Lanjut skill 1 First moon Gimana Oke Standar Standar ya Skill duanya Oke Masih biasa guys ya Ultimate nya Wih Ultimate nya Keren Ini sih 7 ya guys ya Untuk Overall nya 7 guys ya Untuk karakternya 8 ya guys ya Yang paling bagus ya Kalau menurut kalian Yang mana yang paling bagus guys Kalau menurut Subkimaru Untuk karakternya Yang paling bagus Si Aldous guys ya Tapi untuk efek skill nya Subkimaru sih Bagus yang Layla Terutama ultimate nya Layla Waduh Ada gerbang nya guys ya Wuh Mantap banget ini Tapi Subkimaru ini Paling seneng Yang Cloudy Kalau disuruh Pilih yang terbaik Dari semua skin blazing ini Nah Langsung saja disini Kita akan bahas ya guys ya Nah Disini kalau kita beli Kalau kita beli ini Kita akan mendapatkan Beberapa Klaiman ya guys ya Jadi setiap hari Kita bisa ngeklaim Satu ya guys ya Nah disini Hari pertama Sampai dengan hari 7 Mirip dengan Weekly Diamond Pass ya Nah disini harganya Namun lebih murah guys ya Jadi Subkimaru Kayaknya lebih suka Beli yang ini guys ya Daripada Beli yang Weekly Diamond guys ya Kenapa? Karena Weekly Diamond itu Harganya lebih mahal Jadi kita bisa Beli 2 kali nih guys ya Untuk SVP guys ya Super Value Pass ya guys ya Dimana kita bisa mendapatkan Ini guys ya Wah Premium Lucky Scratch Card guys ya Nah ini Kartu Gosok ya guys ya Jadi di kartu Gosok ini Untuk yang emas ini Kalian bisa mendapatkan 55 Sampai dengan 65 Diamond guys ya Dan bisa dapat 2 ya Disini guys ya Mantap banget ya Nah Juga kita bisa mendapatkan ya Kemungkinan mendapatkan Satu Skin Blazing Bounties ya Nah Jadi kita untung-untungan ya guys ya Bisa dapat Diamond Atau satu Skin nih guys ya Mantap banget Lalu disini juga kalian bisa Mendapatkan 5 Sampai dengan 10 guys ya Jadi kalau di total-total guys ya Kalian bisa mendapatkan Hingga 180 Diamond Ditambah ini guys ya 20 30 Lalu 50 60 80 110 110 Crystal of Aurora Dan ini Menurut Sukimaru Layak banget guys ya Oke Sukimaru akan beli dulu guys ya Beli dulu Dan Sukimaru ini Videonya akan dijeda dulu Oke let's go Oke sobat yang menurut semuanya Disini Sukimaru sudah membeli Dengan harga 17.760 ya Kalau tidak salah guys Langsung kita claim dulu guys Yang ini guys ya Mantap Oke disini kita Harus gosok-gosok dulu guys ya Kartu Secret card ya guys ya Mantap Ini kita gosok-gosok dulu Kita dapetin apa ini guys Dapet 60 Diamond Lumayan banget guys ya Nah disini kita dapet 60 Diamond Lalu 20 Crystal of Aurora guys Mantap banget disini guys Mantap banget Jadi kalian bisa dapetin Lumayan banyak nih guys ya Dan ini lebih worth it Daripada Weekly Diamond Pass ya guys ya Jadi kalau kalian mau beli skin Starlight Kalian beli saja yang ini Sebanyak 2 minggu ya guys ya Sehingga ini bisa dapetin 180 dikali 2 Jadi 360 Diamond Lumayan lebih guys ya Apalagi kalau kalian Ngincarnya skin collector Disini ada Crystal of Aurora Yang bisa kalian dapetin Sebanyak 110 Crystal of Aurora Setiap minggunya guys Dengan harga 17.000-an doang guys Udah Nah menurut kalian Gimana guys ya Terutama untuk skin Dan juga harganya ini Layak atau tidak Kalian beli dengan harga 17.000 guys ya Silahkan tulis di kolom komentar guys ya Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan suka dengan video ini Sampai jumpa di video berikutnya Sayonara Let's go Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!